Para warga di Gaza menjadi pihak yang paling menderita seiring dengan terjadinya serangan demi serangan dari Israel. Nestafa pun kian memuncak setelah mereka kehilangan tempat tinggal akibat rumah mereka hancur akibat serangan Israel. Salah satu korban bernama Najah Naban bercerita bahwa ia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa rumahnya akan dibom oleh pasukan Israel. Setelah mendengar kabar tersebut, ia pun bergegas keluar menyelamatkan diri dari rumahnya dengan membawa keempat anaknya yang berkebutuhan khusus. Dengan bantuan para warga, ia dan anak-anaknya berhasil selamat dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Diketahui, serangan udara Israel itu menyasar daerah yang ditinggali oleh keluarga Naban dan 42 anggota keluarga lain. Akibat serangan itu, sebanyak 10 bangunan termasuk rumah keluarga Naban dihancurkan oleh pesawat Israel dalam pertempuran yang telah terjadi selama 5 hari. Akibatnya, mereka semua harus kehilangan tempat tinggal. Pihak Israel menyataikan semua bangunan yang ditargetkan digunakan sebagai komando oleh kelompok militan jihad Islam. Namun, kelompok hak asasi manusia menyataikan ada 60 unit rumah yang hancur dan mengakibatkan 400 orang kehilangan tempat tinggal. Salah satu keluarga Naban, bernama Manal, menyatakan ia tidak tahu mengapa gedung tempat dirinya tinggal menjadi serangan Israel. Apalagi ia meyakini bahwa tidak ada satupun anggota keluarganya yang menjadi simpatisan atau memiliki kaitan di faksi-faksi tertentu. Setelah pengemboman terjadi, keluarga Naban pun kini hanya bisa memilah-milah barang berharga mereka yang tersisa. Namun, kemarahan tak bisa ditahan oleh salah satu keluarga Naban bernama Jalal Naban. Jalal dengan tegas menolak tuduhan Israel dan mempertanyakan apakah dirinya atau keluarganya bisa menembakkan roket sehingga ia harus kehilangan tempat tinggalnya. Di sisi lain, tetangga Naban juga membantah. Menurut keterangan para tetangga, anggota keluarga tersebut bekerja sebagai seorang sopir taksi, pekerja konstruksi, dan sering membantu memindahkan sampah dan perabotan. Diketahui, keluarga Naban termasuk keluarga termiskin di Gaza. Mereka membangun rumah tersebut selama 4 tahun lalu dengan sumbangan dari badan amal. Terima kasih telah menonton!